Selamat pagi teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kuliah DDAK. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang AVR ya. Oke, kita sudah sampai untuk penggunaan register. Oke, langsung saja. Jadi kita tadi sudah membahas bahwa register itu ada beberapa macam. Ada yang general purpose 0-31, ada yang khusus. Program counter, stake pointer, dan seterusnya. Oke, kemudian penggunaan register. Penggunaan register kita bisa gunakan register itu sebagai variable. Jadi mungkin kalau teman-teman code di high level programming seperti Java atau Python itu variable sudah pasti disimpan di RAM. Tapi kalau di AVR, assembly, kita bisa gunakan register juga sebagai variable. Dengan cara dibuat aliasing atau dibuat definisinya. Dengan menggunakan sintaks dev.dev.reg1 sama dengan R17. Artinya variable R1 itu kita simpan di register R17. Apakah harus namanya pakai R1? Tidak juga. Misalnya counter, counter 1 sama dengan R17. Misalnya var 1 sama dengan R17 itu bisa. Silahkan. Oke, kemudian tadi kita sudah sempat mention bahwa register 26-31 itu khusus. X, Y, Z itu khusus. Oke, 2726, 2928, 3031 itu khusus. Itu khusus karena kita akan menggunakan itu untuk mengakses ke memori. Dia sebagai pointer ke memori. Nah, bagaimana penggunaannya? Itu akan kita bahas di chapter selanjutnya. Di topik selanjutnya yaitu tentang AVR memory. Oke, kemudian ini untuk data memory dan program memory. Nah, untuk program memory itu khusus Z saja. Jadi, X, Y, Z itu dipakai untuk data memory ke RAM ya. Tapi untuk program memory kita pakai Z saja ya. Register 31-30, high-nya 31, low-nya 30. Jadi, 8-bit, 8-bit. Kalau digabung jadi 16-bit. 8-bit high, 8-bit low. Total 16-bit. Dan R0. Nah, R register ke 0. Nah, jadi untuk ke program memory ya. Instruction memory. Program memory. Memory yang dipakai untuk menyimpan program atau instruksi itu register 31-30 dan register 0. Oke, kemudian ini best practice saja. Tapi tidak harus. 16-bit ya. Counter, biasanya kalau teman-teman bikin counter itu dipakai di register 25-24. Oke, nanti akan dijelaskan di materi interrupt. Oke. Apakah harus 25-24? Tidak juga. Misalnya yang lain. Tapi, best practice-nya memang 25-24. Oke ya. Itu untuk penggunaan register. Jadi, kita bisa bikin variable. Ada register yang bisa dipakai untuk mengakses data memory, RAM ya. Yaitu register 26-31. Dan ada yang dipakai untuk mengakses program memory atau instruction memory. yaitu Z3130, register 31-30 dan register 0. Oke, kemudian yang ini ya. Contoh yang ini. Apakah kita bisa menggunakan register yang lain untuk variable? Bisa. Jadi, 3 hanya 17. 18, 19, 20 juga bisa. 16 juga bisa. Apakah register 0, 1, 2, 3 tidak bisa? Ya, bisa juga. Cuma tadi, kelemahannya. Register 0 sampai 15 itu tidak bisa untuk operasi immediate. Nah, jadi hati-hati. Berikutnya adalah perintah di AVR atau sintaks-sintaks di AVR ya. Jadi, untuk di AVR ini, kita akan menggunakan program assembly, yaitu program yang sederhana. Nah, yaitu biasanya menggunakan keyword dan nanti ada operannya. Oke, contoh di sini. Oke, kemudian untuk masalah operan itu ada yang pakai 2 operan. Operan, ada yang pakai 1 operan. Oke. Beda dengan assembly di MIPS atau di Intel, itu bisa menggunakan 2 operan. Bisa 1 operan, bisa 3 operan. Dan juga bisa tanpa operan. Nah, di AVR juga ada yang tanpa operan. Jadi, tidak ada operannya. Cukup keywordnya saja. Oke, contoh yang menggunakan 2 operan, di sini ada add. Operasi add ya. R1, R2. Nah, ini artinya adalah R1 ditambah R2, hasilnya disimpan di R1. Jadi, destination yaitu yang di depan. Contoh di sini negasi tusk komplement ya. Negasi R5. Oke, R5 dinegasikan. Sorry, ini bukan tusk ya. Ini intinya ini negasi saja. Jadi, negasi ya. Kemudian, LPM. Ini yang tanpa operan. Tanpa operan. Jadi, tidak ada belakangnya. Cuma keywordnya saja. LPM. Ini maksudnya load program memory. Jadi, program memory itu nanti akan di load. Nah, nilai dari program memory akan di load. Di load kemana? Kita katakan bahas. Oke. Nah, ini untuk perintah di AVR. Teman-teman bisa lihat di sini ya. Banyak sekali macamnya. Oke. Ada untuk flow control. Ya. Misalnya untuk jam. Jam itu pindah ya. Dari suatu baris ke baris yang lain. Oke. Baris kemana? Ya, yang ditandai dengan suatu label. Rjam. Oke. Sama seperti jam. Tapi dia relatif. Ya. Jadi, relatif ke current line. Tidak absolute. Nah, kalau jam tadi absolute. Oke. Ada ijam. Ada aircall. Ini kalau kita memanggil subroutine. Ya, subroutine ini misalnya seperti fungsi. Kalau di dalam high level. Kita mendeskinkan sebuah block. Nanti kita bisa panggil. Jadi, ada block ya. Berisi sitas-sitaks itu nanti kita bisa panggil. Namanya subroutine. Manggilnya pakai aircall. Kemudian, ya ada icall juga. Ada rate atau return. Kemudian ada rate e. Ini return dari subroutine. Kalau rate e ini return dari interrupt. Nah. Ada subroutine-subroutine yang dipanggil ketika ada interrupt. Nah, itu nanti untuk baliknya dari situ. Baliknya dari fungsi itu nanti pakai rate e. Oke. Kemudian ada rate. Atau. Sorry. Tadi sudah ya. Kemudian ada CP. Compare. Kemudian ada CPC. Compare with carry. Ada CPI. Compare with immediate. Jadi, kalau CP itu compare register dengan register. Tapi, kalau CPI compare register dengan constant. Dan seterusnya. Ada yang untuk logical. Logical operation. Seperti N. D. N immediate. N ini operasi 2 register. N ini 1 register dan 1 nilai constant atau immediate. Or. Yes. Or dan ori. E or atau X or. X or. Kemudian lsr sama lsl sama lsr. Oke. Logical shift left dan logical shift right. Oke. Shift right dan shift left. Kemarin kita sudah sempat bahas di detapet. Shift right itu maksudnya bagaimana. Shift left itu maksudnya bagaimana. Oke. Kemudian rotate ya. Rotate. Ada rotate left. Ada rotate right. Oke. Rotate left. Rotate right. Oke. Dan seterusnya. Kemudian negasi ya. Negasi. Once as to complement. Oke. Oke. Tadi ada next. Oke. Ada negasi ya. Negasi. Oke. Kemudian ada move ya. Copy. Copy register ke register. Jadi 1 nilai register di copy ke register yang lain. Move. Meskipun kelihatannya kalau dari meaningnya move itu pindahkan ya. Tapi di sini copy maksudnya. Oke. Load ya. Load. Nah di sini load. Nah ini load dari memory atau RAM ya. Ini load. Kalau load ini berarti dari data memory atau RAM. Terus nanti kita bisa kemana. Ke X, ke Y, atau ke Z. Oke. Kemudian LDI load immediate. Nah kalau ini load dari memory. Kalau ini load dengan konstanta. Jadi nilai register dikasih nilai konstanta. Nah kalau ini load nilainya dari memory atau data memory ya. Ada store ya store. Store itu copy dari register ke memory. Jadi kalau load itu baca dari memory ke register ya. Baca. Registernya baca dari memory. Nah kalau store itu kebalikannya. Dari register di store atau disimpan ke memory. Atau nulis ya setelahnya nulis. Ditulis ke memory. Kemudian ada push, ada pop. Kalau kita pakai stack ya. Dan lain-lain. Oke. Mungkin nantikan kita bahas sambil jalan ya. Dari masing-masing topik. Kemudian perintah di AVR itu sudah didokumentasikan di AVR instruction. Teman-teman nanti bisa lihat di scale atau di emas gitu ya. Untuk instruksinya. Nah. Nah ini kumpulan-kumpulan instruksi ya. Assemblinya. Nah ini contohnya disini ya. Ini contoh dokumentasi untuk add. Nah add itu misalnya operationnya gimana sih? Add sintaksnya itu add RD sama RR. Nah itu artinya gimana? Artinya itu RD ditambah RR disimpan ke RD. Nah. Jadi ada sintaks ada meaningnya apa gitu. Kemudian operannya. Operannya untuk RD itu bisa dari 0 sampai 31. Boleh dari manapun. R itu juga 0 dari 31. Nah nanti setelah itu nanti program counter ditambah 1. Jadi kan program counter itu kan menyimpan amal-amal next instruction ya. Jadi bukan di increment. Kemudian instruksi ini. Sintaks ini add RDRR ini nanti kalau diubah ya. Kalau diubah ke dalam 16 bit. Oke. 16 bit opcode atau operation code ya. Nah itu jadinya begini. Oke 4 bit 0, 0, 0, 0. Kemudian ini satu-satu RD ya. Terserah nilainya RD-nya berapa. Di sini nilai DDD. Kemudian di sini RRRR. Nah. Jadi ini adalah apa ya. Terjemahan. Terjemahan ke bahasa mesin. Ke bahasa binary dari operasi yang kita tulis dalam bentuk ASMD tadi. Add RDRR itu nanti kalau diterjemahkan ke bahasa mesin. Sepanjang 16 bit. Nah itu ini. Begini. Kemudian ya. Kemudian untuk status registernya. Status registernya ya. Ini nanti teman-teman bisa baca. Ya akan di set masing-masing ya. Sesuai dengan kriteria di sini. Nah. Perlu kita pahami di sini. Bahwa satu instruksi di AVR itu nanti diterjemahkan ke dalam bentuk 16 bit. Artinya adalah bahwa mesin AVR itu dia 16 bit. Kalau laptop kita komputer di lab dan seterusnya itu kan 32 bit. Bahkan sekarang 64 bit. Nah AVR itu cukup 16 bit. Jadi dia komputer 16 bit. Jadi instruksinya nanti diterjemahkan ke dalam bentuk 16 bit instruksi binary. Atau bahasa mesin yang akan dieksekusi. Ini operasi yang dilakukan. Program counter. Kemudian operannya. Register yang digunakan sebagai dalam operasi. Kemudian ini sintaks perintah. Kemudian ini pengaruh ke status register. Ya begitu. Contoh program. Ini contoh program sederhana. Kalau kita menggunakan AVR tipe 85515. Jadi sebelum kita code. Nah itu biasanya kita buat dulu ya di atas. Include-nya. Include m855.dev.inc Ini kita meng-include tipe device atau tipe AVR-nya ya. Tipe chip-nya yang kita pakai. Ya tentu saja kita mau code chip yang mana. Karena setiap chip itu punya spesifikasi yang beda-beda. Bisa punya size memory yang beda-beda. Bisa punya pin I.O. yang beda-beda. Dan seterusnya. Tapi kalau sintaksnya sama. Kemudian ini. Nah ini kita membuat label ya. Membuat label forever gitu ya. Nah disini load immediate R26 diisi dengan 04. Nah ini artinya 04-nya desimal. Load immediate R27-01. Oke. Ini berarti XA. Ya XA. 0,1 dalam bentuk XA. 0,1 dalam bentuk XA sama dengan berapa desimal? Sama dengan 0,1 juga gitu ya. Oke. Load. Nah disini load XR16. Nah disini teman-teman bisa lihat ya. Teman-teman bisa lihat. R27-26 tadi kan kita sudah mention. Itu register kosur yaitu X gitu kan. 2726 itu X. 2928 itu Y. 3130 itu Y. Eh Z. Sorry ya. Z ya. 3130 itu Z. Nah berarti ini X ini artinya 2726. Nah berarti ini kita load ya. Load dari memori. Dari suatu RAM data memori di alamat yang ada di X ini. X ini nilainya berapa? 2726. R27-R26. Kalau digabung berarti berapa? 0,1, 0,4 gitu ya. Kan high sama low. Di, 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 anu ya. Digabung 8 bit, 8 bit. 0,1, 0,4. Oke. Jadi di memori di alamat 0,1, 0,4 nanti di load ya datanya disimpan ke register 16. Terus sama ini sama perintah selanjutnya ini di N. Di N dengan nilai immediate 63. R16 itu di N ya. Di N dengan suatu nilai 63 Heksa. Ya gak tau disini nilainya berapa hasil loadnya lalu di N dengan 63 Heksa ya. Kemudian dibalikin di store. Di store ke X. Dari R16 di store kalau di memori alamat X. Alamat tadi berapa? Alamat 0,1, 0,4. RGMP forever. Jadi balik lagi ke sini lagi. Oke. Sini lagi. Jadi diulang lagi. Jadi Rjam forever. Jadi kita jam relatif jam ke yang ada labelnya forever. Nah. Jadi kembali lagi ke sini. Load lagi seterusnya. LDI, 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 Nstore. Lagi. Sini lagi. Oke. Nah ini teman-teman bisa lihat ya. Oke. Ini kalau kita jalankan ya. Ini programnya. Kita jalankan. Kemudian nanti kita bisa jalankan satu-satu. Ya. Oke. Nah. Oke. Oke. Jadi kita sudah code ya. Kita sudah code. Ini include. Kemudian nah ini sebenarnya ini tidak termasuk apa ya. Code yang kita tulis. Ini include aja. Kita pakai device tipe berapa. Kemudian kita code ya. Mulai LDI ini. Kemenapa forever tidak dihitung code? Ya. Ini label ya. Ini cuma label. Jadi tidak dihitung sebagai code. Ya. Code yang kita pakai ya ini. LDI dan seterusnya ini. Nah masing-masing sintaks ya. Masing-masing perintah ini. LDI R2604. LDI R2702. Ini nanti akan diubah ke dalam bentuk binary ya. Tadi kita sudah bahas sebelumnya. Ini akan diubah ke bentuk binary. Sepanjang berapa? 16 bit. 16 bit itu. Ya. 16 bit ya. 16 bit atau 2 byte. Kalau ditulis dalam bentuk hexadisimal itu ada 4 karakter. 4 angka. 4 digit. Ya. 4 digit. Oke. A4E0 ini adalah hasil terjemahan dari R2604. B2E0 ini terjemahan dari LDI R2702. Sorry. A4E0 tadi terjemahan dari LDI R2604. 0C91 itu terjemahan ke binary dari LDR16X. 0376 itu adalah terjemahan dari NI R1663. 0C93 itu terjemahan dari STXR16. FACF itu terjemahan dari forever. Nah itu tadi ya mengubah dari assembly ke binary. Nah itu dan itu dilakukannya langsung. Direct. Tinggal di-transit aja. LDI itu nanti code-nya berapa. Terus ini register 26. Nanti jadi binary berapa dan seterusnya. Oke. Nah. Nah. Kemudian disimpan di interaction memory atau program memory. Teman-teman bisa lihat di sini disimpannya di program memory ya. Mulai alamat ke 0. Nah alamat ke 0, alamat ke 1, alamat ke 2, ke 3, dan seterusnya. Nah tadi kita sudah sempat bahas bahwa program memory itu setiap alamatnya ada 16 bit. Nah 16 bit, 16 bit, 16 bit, 16 bit. 16 bit itu kalau ditulis hexadecimal ada 4 digit. A. A itu kan 1010. Oke. Kemudian 4 itu 0, 1, 0, 0. E itu 111, 0. 0 itu 0, 0, 0, 0. Jadi 4 kali 4. Total 16 bit. Oke. Ini disimpan di program memory di alamat masing-masing. Nah. Nah disini ada yang unik. Nah. Loh. Tadi saya nyimpannya E0. Ini kalau di-translate itu E0, A4. Ini kalau di-translate E0, B2. Dapat tuh disimpan di sini kok beda ya. A4, E0. B2, E0. Padahal hasil translate-nya E0, A4, E0, B2. Nah. Kok bisa begitu? Mengapa kok bisa demikian? Nah. Karena AVR itu menggunakan sistem little endian. Dimana kalau kita menyimpan beberapa byte menjadi satu. Satu kesatuan itu dibalik. Jadi byte yang kecil ditaruh di paling kiri. Nah. Jadi kan ini E0, A4 ini kan ini satu byte ya. E0 itu satu byte. A4 itu satu byte. Nah. Karena menggunakan little endian. Maka byte yang kecil, byte yang low itu ditaruh yang di kiri. Jadi nanti naruhnya adalah A4, E0. Ini juga B2, E0. Nah. A4, E0. B2, E0. Nah. Jadi dalam satu kesatuan, satu kesatuan, satu word gitu ya. Dibilangnya satu word. Nah. Karena menggunakan little endian, byte yang kecil ditaruh di yang lebih kiri. Nah. Byte yang paling kecil ditaruh paling kiri. Nah. Oke. Saya ulangi ya. Satu kesatuan. Di sini ada dua byte ya. E0 ini satu byte. A4 itu satu byte. Di little endian, itu byte yang kecil. Byte yang lebih kecil ditaruh yang lebih kiri. A4, E0. Nah. Nanti juga B2, E0. 0, C91. 0, 3, 76. 0, C93. Nah. A4, E0. B2, E0. 0, C91. 0, C76. 0, C93. Nah. Oke. Nah. Itu mengapa waktu disimpannya kok terbalik dari hasil translasi yang seharusnya. Oke. Kemudian masing-masing dari operasi di AVR memiliki opcode ya. Nilai opcode, operation code. Jadi masing-masing apa namanya. Masing-masing instruksi itu nanti punya terjemahan. Dia itu nomor opcode-nya berapa. Operation code-nya berapa. Oke. Nah. Nah. Contoh disini add ini ya. Untuk add itu opcode-nya ini. 0, 0, 0, 0. Nah. Nah. Kalau 16 bit ini hasil seluruhnya ya. Kalau 16 bit ini hasil seluruhnya add RDRR. Tapi kalau untuk add-nya sendiri. Operation code-nya adalah 0, 0, 0, 0. Jadi setiap jenis instruksi entah add, end, or, LPM, ST, load, atau LD, LDI. Nah. Itu semua punya operation code. Oke. Format opcode operasi add. Oke. Demikian teman-teman untuk pembahasan introduction to AVR. Sampai sini dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Mohon dikoreksi apabila ada kesalahan. Oke. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya.